Hai, balik lagi bersama Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini saya ingin studi kasus bagaimana caranya membangun sebuah halaman Facebook atau penspeg yang tentunya kita akan gunakan sebagai kolam traffic untuk mempromosikan link Shopee affiliate kita. Dan nantinya penspeg tersebut atau halaman tersebut kita akan isi konten secara otomatis dengan menggunakan tool yang saya buat yaitu Real Automator. Oke, tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja ke step-by-step cara pembuatan halaman Facebook ala saya ya. Yang pertama tentunya teman-teman harus tentukan dulu niche yang teman-teman akan garap. Dan saran dari saya cari niche yang sekiranya itu kompetitornya itu sedikit. Atau apa namanya, pemain Shopee affiliate jarang juga menggarap niche tersebut. Tapi teman-teman harus cari niche yang sekiranya cocok dengan karakter audien di Facebook. Karena yang kita ketahui bersama karakter audien di Facebook itu kan umurnya itu sudah agak dewasa ya. Jadi ya teman-teman cari yang sekiranya cocok untuk orang-orang dewasa. Tapi harus yang kompetitornya itu sedikit. Kenapa? Karena ya supaya kesempatan kita untuk membesarkan si penspegnya itu lebih besar. Kalau misalkan kompetitornya itu sedikit. Nah, seperti contoh di sini saya akan bermain niche baju anak. Jadi silahkan teman-teman cari dulu konten-konten yang berhubungan dengan baju anak tersebut. Tapi di sini karena memang saya memiliki tool untuk mendownload video produk di Shopee. Jadi ya saya akan gunakan video produk yang ada di Shopee. Yang nantinya kita akan re-upload kembali ke halaman Facebook kita. Jadi ya lebih simple lah seperti itu. Nah, di sini kebetulan memang saya sudah download juga nih di sini ada berapa. Ini ada 114 item, 114 video ya. Videonya seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki tool SHP Liate Suite bisa ditiru juga ya. Nah, di sini ya. Ini baju anak ya teman-teman. Kebetulan memang kalau di RDP itu seperti ini ya. Gambarnya suka pecah-pecah jadi ya kita biarkan saja. Dan setelah kontennya terkumpul teman-teman langsung aja buat si handspeaknya. Tapi berhubung di sini, apa namanya, videonya itu ada di RDP. Jadi saya pindahkan dulu ke Google Drive. Setelah itu saya download di komputer lokal saya. Nah, ini kebetulan memang sudah saya download ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ya baju anak. Nah, ini ya. Ini saya akan pindahkan dulu supaya gampang nanti manajemen datanya. Ini saya akan cari dulu folder. Kita akan, saya akan simpan di mana ya. Nah, video seperti api lihat di sini saya akan buat lagi folder yang namanya baju anak. Nah, di sini. Setelah itu saya akan ekstrak ke sini. Oke. Ini saya akan close dulu aja. Nah, ini videonya sudah terkumpul ya. Ada 113. Ya, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Teman-teman tinggal grab aja video-video yang ada di Shopee-nya sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki tool shpiliate suite. Nah, kalau misalkan tidak punya ya teman-teman silakan cari sendiri konten-konten yang teman-teman akan garap. Tapi, kalau misalkan teman-teman pingin simpel juga video ini, video yang saya gunakan ini nanti saya akan bagikan secara gratis di grup Facebook Ria Masa Depan. Nanti link grupnya saya akan simpan di deskripsi. Jadi, silakan teman-teman join aja melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, ini videonya sudah selesai. Sekarang kita akan buat dulu penspeg-nya. Nah, ini salah satu trik juga yang saya gunakan. Cari nama penspeg yang memang familiar di Facebook. Cara mencarinya gimana? Ya, cara mencarinya tinggal teman-teman klik aja di sini. Misalkan teman-teman akan membuat penspeg baju anak ya. Kita klik aja di sini, baju anak. Baju anak. Maka, otomatis Facebook akan memberi keyword suggestion. Nah, ini ya. Baju anak. Baju anak loved. Baju anak branded, lokal, dan import. Nah, ini keyword-keyword yang populer di Facebook. Jadi, teman-teman bisa nih langsung gunakan sebagai nama halaman Facebook teman-teman. Jadi, kalau misalkan konten teman-teman itu susah naik, ya minimal penspeg-nya itu ada ketika orang mencari keyword tersebut. Ya, paham dari sini? Kita coba. Kita copy aja ini keyword-nya. Oke, kita buat langsung aja sih halaman penspeg-nya. Kita masuk ke home. Lihat semua. Terus kita klik halaman. Kita buat di sini. Namanya kita paste di sini. Terus, ininya kita agak sedikit. Apa namanya? Sedikit. Variasi lah. Supaya lebih ekecing. Oke, kategori kita coba cari baju anak. Oke. Fashion coba. Pakaian, mbak. Pakaian. Nah, pakaian. Terus, anak coba. Peralatan bayi dan. Nah, oke. Kita cari lagi. Pakaian, peralatan bayi. Terus, kita cari lagi pakaian. Nah. Kita cari ini aja deh. Toko pakaian. Oke. Tiga juga sudah cukup. Nah, di sini bio-nya, teman-teman. Masukkan juga keyword. Nah, kalau saya. Saya copy dulu ini. Terus, di sini. Saya tambahin juga. Misalkan seperti ini. Baju anak branded lokal dan import. Murah berkualitas. Silahkan. Klik aja. Klik aja. Di sini. Nah, nanti di sini. Kita akan masukkan juga button ya. Ya, tentunya nanti button-nya kita akan sisipkan juga link Sofya Piliat. Oke. Buat halaman. Nah, ini situs web, nomor telepon. Ya, kita skip dulu aja. Nah, ini lokasinya. Ya, silahkan teman-teman masukkan. Misalkan di sini. Saya simpan. Jawa Barat, Jawa Tengah. Saya simpan di Jawa Barat aja deh. Oke. Ini selalu buka. Oke, selanjutnya. Nah, tambahkan profil. Kita akan cari dulu di Google. Misalkan di sini. Kita pakaian anak. Anak. Oke. Image. Kita cari. Nah, ini oke nih. Simpan. Terus, kita cari lagi foto profil. Foto profilnya yang mana ya. Nah, ini deh. Simpan lagi. Oke. Setelah itu, saya akan simpan ke sini. Kita akan drag aja. Tambahkan foto profil. Terus, ini juga sampul. Saya akan simpan di sini. Ini, saya geser dulu aja supaya lebih. Oke. Nah, oke. Tambahkan tombol tindakan. Nah, ini penting juga ya, teman-teman. Karena ya, memang setelah saya rasakan, banyak juga yang mengklik button di halaman fanspage-nya. Jadi, bukan hanya di konten-nya saja. Banyak juga yang mengklik, apa namanya, button yang ada di home halaman Facebook-nya. Jadi, ya, kita akan sisipkan juga link Shopee Affiliate di sana. Kita coba. Ini, kita akan. Nih, mulai berbelanja. Oke. Tambahkan tautan situs. Nah, di sini saya akan masukkan link Shopee Affiliate saya. Tapi, berhubung di sini kan, global ya. Di sini, saya akan masukkan link Shopee Affiliate toko. Jadi, saya akan cari di sini. Di Shopee, kita akan cari toko baju anak. Nah, di sini kita cari baju anak. Nah, supaya komisinya gede, kita cari yang Shopee Mall ya. Nah, berhubung di sini nih. Ini, kaos bayi dan anak telah list cute. Nah, ini. Biasanya yang official store itu komisinya lebih besar ya. Jadi, kita akan gunakan link affiliate toko. Shopee Affiliate. Oke. Ini kita copy aja langsung. Link, apa namanya, link tokonya kita masukkan di sini. Lalu, di sini. Lalu, di sini supaya kelihatan, kita akan masukkan tag. Misalkan di sini, baju anak. Tag kedua home. Oke, buat link. Ini salin link, kita masukkan ke sini. Oke, simpan. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Ini kita lewati aja. Karena memang saya tidak akan memasukkan nomor HP di halaman ini. Selanjutnya, notifikasi halaman di profil. Oke, selesai. Nah, sekarang halaman kita sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya. Oke. Ini kita tutup aja. Nah, sekarang kita coba deh. Edit dulu yang sekiranya bisa mempush halaman fanspec kita itu ke paling atas. Ya, caranya kita masukkan juga metadata-metadata yang ada di halaman fanspec kita. Nah, ini edit bio tadi sudah ya. Kita lihat edit printian, coba. Yang buka, oke. Tautan web, oke. Ini kita tutup, berarti kita tambahkan nobi. Nah, di sini kita akan cari juga. Misalkan cari lain. Coba kita masukkan anak. Oke, nggak ada. Misalkan. Baru belanja. Belanja. Oke. Terus, misalkan, masak. Pencinta masakan, oke. Gitu aja deh. Udah, dua. Setelah itu tambahkan unggulan. Ini apa nih? Nah, ini foto-foto ya. Kita masukin aja ini. Oke. Reflection, simpan aja. Nah, ini sebetulnya step optimasi aja. Kalau misalkan teman-teman mau di skip, ya nggak apa-apa, skip aja. Langsung upload content. Berarti kalau misalkan step ini, teman-teman skip. Oke, setelah itu, kita akan mulai upload si kontennya. Nah, cara uploadnya gimana? Biasanya saya uploadnya itu melalui dua, ya. Melalui video biasa dan juga video real. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena memang menurut saya video biasa itu atau postingan biasa itu memancing sekali klik ke link affiliate kita. Beda seperti halnya kita mengupload konten real. Kalau konten real itu, menurut saya ya, klik link yang ada di, apa namanya, di reelsnya itu, skalanya itu kecil ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan postingan biasa atau postingan video biasa. Tapi konten real itu sangat sekali bagus ketika kita ingin memancing interaksi di halaman pen-spek kita. Jadi, ya, apa salahnya kita akan gunakan dua model konten seperti itu. Oke, yang pertama saya akan upload konten video biasa. Nah, untuk video biasa biasanya saya uploadnya itu melalui Creator Studio. Facebook Creator Studio. Kenapa? Karena ya di Facebook Creator Studio yang versi lama ini bisa uploadnya itu sekali banyak. Misalkan kita contoh seperti ini ya. Saya akan upload di ini ya, di baju anak. Ini kita view. Setelah itu langsung saya buat sebelum penerbitan. Nah, di sini ada video biasa ya. Kita upload video. Oke, kita buat baru. Setelah itu unggah beberapa video. Nah, kita klik di sini. Kita upload misalkan dua baris saja ya. Kita open. Nah, 28 video. Oke, sekarang link yang tadi kita akan masukkan ke sini ya. Nah, di sini nih. Oke, misalkan di sini linknya. Link. Oh, gini aja. Pembelian. Klik di sini. Nah, seperti itu. Ini bagusnya pakai simbol lagi ya. Saya males. Gini aja deh. Nah, seperti itu. Ini kita copy. Kita masukkan ke semua. Apa namanya? Videonya. Oke. Start. Kita masukkan di sini. Oke. Terus. Sampai selesai ya, teman-teman. Nah, sebetulnya memang saya juga ingin membuat tool juga untuk mengupload, apa namanya, konten video di fanspage juga. Supaya lebih, apa namanya, lebih simple ya. Tapi ya memang banyak sekali project yang saya kerjakan, jadi ya belum keburu ya. Nah, mungkin teman-teman mudah-mudahan ke depannya saya bisa merilis lagi produk untuk mengupload video di fanspage secara otomatis. Nah, di sini labelnya kita cari juga anak misalkan. Nggak ada. Coba kita cari dulu di sini. Fashion and style. Nah, kita cari. Kita pilih yang ini nih. Fashion week. Nah, kita klik di sini. Fashion week. Oke. Nah, ini penting juga ya. Supaya video teman-teman itu. Apa namanya? Bisa lebih cepat naik. Bisa cepat viral. Ya, mungkin memang kalau misalkan dalam waktu singkat ya mungkin kesempatannya itu lebih kecil ya. Kesempatan postingan video teman-teman itu bisa viral. Tapi ya biasanya setelah 1 atau 2 bulan, pasti salah satu postingan yang ada di Facebook teman-teman, di fanspage teman-teman, akan banyak sekali yang nge-click. Jadi ya bersabar aja, ya memang cari uang itu nggak ada yang mudah ya teman-teman. Ya, tugas kita selalu ikhtiar aja. Ya, masalah rejeki ya biarkan yang di atas yang ngatur ya. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, ini udah semuanya keisi ya. Tapi, disini nih. Ya, harusnya teman-teman namanya juga ada keywordnya ya. Tidak random seperti ini. Ini dari videonya langsung. Jadi ya, solusinya kita rename satu persatu. Itu aja misalkan. Jangan sama ya teman-teman. Misalkan setelan anak. Setelan anak. Perempuan. Nah, ini memang step yang memboringkan juga ya. Jujur, saya juga males sekali untuk memasukkan apa namanya, keyword-keyword disini. Tapi ya, ini harus. Ini penting ya teman-teman. Jangan, namanya jangan sama ya teman-teman. Kalau misalkan namanya sama ya, algoritmanya akan seperti itu terus. Jadi, usahakan namanya itu, apa namanya, nama postingannya itu beda-beda ya. lelaki-laki. Kayak gini aja lah. Ini. Setelan anak lelaki-laki. Oke. Nah, seperti itu. Baju anak perempuan. Nah, baju anak perempuan. Biti 2021. Jadi, nanti 28 video ini, 28 postingan ini, kita akan schedule-kan. Satu hari, satu. Ya. Aduh, saya males nih. Kalau misalkan edit satu persatu gini. Gini aja deh, copy. Ini sebetulnya jelek kalau misalkan di copy gini. Harusnya itu namanya beda-beda. Tapi ya, kalau misalkan saya edit satu persatu, nanti videonya, kelamaan ya. Ini pun sudah 20 menit lebih ya. Atau udah aja lah. Namanya gak usah di rename. Tapi harusnya namanya ini ada keywordnya ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki list keyword, ya silahkan masukin aja di sini. Agar nanti postingan teman-teman bisa nempel di keyword target teman-teman. Oke. Ini kan ada 28 video ya. 28 video ini kita akan schedulekan satu videonya itu satu. Caranya gimana ya? Caranya kita klik aja di sini. Kita tandai semuanya. Setelah itu kita klik jaduakan. Kita pilih satu postingan per hari. Oke. Nah, jaduakannya jam berapa? Misalkan kita akan jaduakan jam 9 pagi. Mulai jam 9 tanggal 26. Jadi nanti ke-28 video ini akan dijaduakan satu per satu di jam 9 pagi. Kita klik update. Nah, kita lihat di sini tuh sampai Februari tanggal 9 Februari tanggal 10 terakhir tanggal 22. Karena memang video kita itu hanya 28. Ya, harusnya sekali upload itu 50 gitu kan. Supaya bisa lebih dari satu bulan. Oke, kita simpan perubahan. Ini, di step ini memang sedikit agak lama ya. Jadi, kita tinggal tunggu aja. Jangan di-close ya teman-teman. Kalau misalkan di-close ini videonya akan cancel. Jadi ya, kita biarkan aja sampai apa namanya prosesnya selesai. Ya, mungkin kalau misalkan ini prosesnya kelemahan saya akan skip videonya. Ya, oke 28 konten sudah di-proses ya. Sekarang kita coba reload ya. Nah, di sini seharusnya di sini ada 28 video ya. Sudah dijadwalkan ke 28 hari selanjutnya. Ya, bagusnya di sini kita upload lagi. Tadi kan kita schedule-kan jam 9 ya. kita schedule-kan lagi untuk 3 jam ke depan. Misalkan di sini kita akan schedule-kan di jam 11. Ya, kita upload lagi 28 video dan kita akan jadwakan 1 video perharinya di jam 11. Ya, caranya seperti tadi ya teman-teman. Tapi supaya videonya nggak terlalu panjang juga, jadi saya akan skip. Kita akan langsung isi konten untuk reel-nya. Karena memang reel itu sangat bagus untuk memancing apa namanya engagement si penspec kita. Oke, karena saya akan memposting reel-nya itu menggunakan tool yang saya buat yaitu reel automator jadi kita akan siapkan dulu si datanya. Berhubung di sini saya menggunakan tool shpiliate suite jadi saya akan integrasikan output dari shpiliate tersebut ke reel automator. Ya, caranya gimana? Ya, caranya kita ambil dulu output datanya kita cari csv-nya nah ini oke kita copy dulu kita masukkan di sini aja deh nah, di sini kita paste oke kita buka nah, ini ya ini nama apa namanya nama produknya ini link shpiliate saya ini nama videonya dan ini produk si originalnya sekarang kita akan integrasikan ke tool reel automator kita akan buka dulu jual software autoreals kita masukkan datanya di sini nah ini oke ini saya akan masukkan dulu apa namanya ID si fanspage-nya ID fanspage-nya mana? ya, kita masuk ke Meta Creator Studio Creator Studio versi baru ya kita klik di sini nah kita pilih fanspage-nya kebetulan di sini saya sudah memilih fanspage yang ini ya baju anak branded kita copy apa namanya ID-nya kita masukkan di sini nah seperti itu ini saya copy dulu aja oke nah untuk pad pad video ya pad video kita ambil dari sini nah ini kan ada nama videonya ya ini supaya gampang kita copy dulu aja kita buat di sini nih nah seperti ini tapi kan ini hanya nama videonya ya lokasi videonya belum ya kita akan copy lokasi videonya lokasi videonya tadi dimana? ini ya ini kita copy kita masukkan di sini oke kita double click aja semuanya tuh lalu kita akan gabungkan sheet H ini eh kolom H ini dengan kolom I caranya kita akan gunakan function yang namanya concat concat kita panggil ini lalu koma lalu kita tambahkan string eh salah lagi tambahkan string terus karena ini pad video ya jadi kita akan masukkan garis miring seperti ini lalu kita akan masukkan lagi koma setelah itu kita panggil kolom I oke sekarang padnya sudah masuk ya kalau misalkan kurang percaya ya kita copy dulu aja kita cek ya apakah benar padnya berarti padnya sudah benar ya ini kita tinggal copy aja semuanya sampai sini ini kita copy setelah itu kita masukkan ke data yang yang akan dipanggil di tool real automator kita langsung aja paste disini paste yang 123 ya paste yang value kalau misalkan yang apa namanya yang paste biasa itu rukusnya masuk jadi kita masukkan yang paste value oke nah seperti itu ya ini id nya kita akan copy aja semua sampai ini berapa ada 102 ya oke nah ini untuk apa namanya untuk deskripsi ini kan ada link ya ya kita tinggal hampir aja link affiliate kita dimana ya disini nah disini kan ada link affiliate kita ya ini link affiliate kita ya ini kita copy aja semuanya kita masukkan ke yang kolom link kita paste disini tinggal dulu aja copy lagi copy kita masukkan disini nanti otomatis deskripsinya itu akan membanggil link yang ada di kolom link oke nah dan disini harus ada tag ya kita cari tag cara saya untuk mencari tag itu menggunakan salah satu website yang namanya kita cari aja disini hashtag facebook mau facebook mau instagram ya gak apa-apa ya kita pake facebook aja kita pake yang ini yang paling atas oke disini kita search baju anak ya baju anak nah muncul tag yang sesuai dengan niche yang akan kita garap nah disini saya akan gunakan beberapa tag ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 aja deh sampai sini copy kita masukkan disini di metanya ya nah kita akan masukkan disini oke nah itu kita double click aja tuh oke nah disini untuk nama pensbanknya kita akan ambil lewat ini nah oke kita copy kita masukkan disini sama ininya kita double click aja ini pun sama ini kita drag aja oke dan disini perlu jadwal ya disini jadwalnya udah kelewat ya kalau ini kita coba buat lagi jadwal ya oke ini kita buat dulu biasanya saya buat di dokumen baru ya ini kita mulai tanggal 26 ini kita copy dulu aja berarti tanggal bulan berapa bulan 1 tahun 2023 oke disini kita akan jadwalkan sampai tanggal berapa ya tanggal disini kita buat dari tanggal 26 nah kita akan drag sampai 30 kelebihan nah sampai tanggal 30 dulu aja ya ini oke ini kita gunakan juga rumus concat ya sama dengan concat concat kita panggil ini lalu kita combine dengan string string lalu kita panggil yang column e oke nah seperti itu ya tuh sampai tanggal 30 ini double ya jadi ini kita hapus aja satu nah agar format tanggalnya itu betul copy lagi kita paste disini oke ini 9 pas lalu kita jadwalkan lagi jam berapa ya jam 12 oke jam 12 kita jadwalkan ulang jam berapa jam 3 misalkan jam 15 ya ini kita copy lagi kita jadwalkan jam 18 ini nah seperti itu ini kita copy lagi kita akan jadwalkan jam 20 jam 8 malam sip kita jadwalkan lagi jam berapa ya jam 22 oke ini oke ya udah segini dulu aja jadi saya akan upload 30 data dulu kita ctrl s kita akan jalankan real automaton tapi sebelumnya saya mau cek dulu ini chrome nya profil berapa nih saya cek ya chrome version ini profil kedua betul ya ini profil kedua oke setelah itu kita ctrl s kita buka si real automaton nah ini tapi sebelumnya kita close dulu si apa namanya si chrome nya semua oke close kita langsung jalankan real automaton kita pilih yang meta kita tunggu input pc username kebetulan disini pc saya admin kita pilih yang 2 oke yes yes oke mungkin segini dulu aja untuk video kali ini saya harap teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang saya lakukan dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati